Oke, baik. Jadi hari ini kita akan masuk ke chapter 7 ya. Chapter 7 tentang perbaikan produktivitas dengan menggunakan teknologi informasi. Seperti biasa, saya akan sampaikan dulu beberapa teori. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat contoh kasus dari perbaikan produktivitas yang berbasis kepada teknologi. Teknologinya, maaf, tidak terbatas pada teknologi informasi, tetapi berbagai macam teknologi nanti kita akan lihat. Cuma karena sekarang eranya informasi, maka hampir dapat dilihat banyak bukti perusahaan yang maju itu memang yang memanfaatkan teknologi informasi. Terutama untuk, sambil contoh, marketing ataupun menjalin konektivitas dengan konsumen. Apalagi di zaman COVID, kalau tanpa itu kayaknya banyak perusahaan yang sudah tutup ya, kalau tidak punya akses ke teknologi informasi. Baik, coba kita akan lihat. Saya akan share. Oke, jadi kita akan diskusikan konsep perbaikan produktivitas berbasis kepada teknologi informasi. Kembali saya ingin mengingatkan lagi bahwa jangan lupa siklus produktivitas. Ini dari mulai measure, kita sudah bahas measure, kemudian evaluasi, kita kemarin sudah bahas ya evaluasinya. Nah, sekarang kita merencanakan perbaikan produktivitasnya. Kalau kita evaluasi yang titik lemah kita di SDM, berarti perbaikan produktivitas kita adalah yang basisnya SDM. Kalau kita melihat titik lemah kita adalah di teknologi informasi, maka yang kita perbaiki adalah teknologi sistem teknologi informasi. Kemarin saya diskusi dengan salah satu kolega saya di industri yang dia perusahaan yang mengembangkan sistem bisnis di rumah sakit. Jadi, dari mulai penanganan pasien, kemudian pasien mendaftar, sampai kepada persediaan farmasi. Dia tangani itu dalam, dia bangun satu sistemnya. Nah, sekarang perusahaannya sudah semakin membesar, sehingga antara bagian implementasi sistem dengan bagian sales itu sudah tidak bisa disatukan lagi. Sehingga kemarin dia cerita, dia ingin membangun satu perusahaan sendiri yang basisnya adalah kepada marketing dan pelayanan konsumen. Jadi, dipisahkan dari bagian produksinya. Bagian produksinya adalah yang coding, programming, kemudian implementasi. Jadi, dia bikin dua perusahaan. Kenapa? Karena dia melihat dengan semakin membesarnya perusahaan, konsumennya semakin banyak, dia sudah tidak bisa lagi menyatukan fungsi pelayanan konsumen dengan produksi. Jadi, sudah tidak tertangani. Sehingga yang pelayanan konsumen dikeluarkan jadi perusahaan sendiri yang fokus atau spesial di sales dan penanganan konsumen. Nah, ini seperti itu. Dia evaluasi, kemudian ternyata dia lihat bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas itu bagian produksi jadi perusahaan sendiri, bagian marketing, sales, dan pelayanan konsumen jadi perusahaan sendiri. Nah, ini salah satu contoh dia mencoba meningkatkan produktivitasnya. Jadi, sangat menarik begitu. Nah, sesudah kita fahami apa yang menjadi titik lemah dari perusahaan kita, kemudian kita rencanakan untuk perbaikan produktivitasnya, baru kemudian kita implementasikan. Nah, pada hari ini kita akan lihat bagaimana kalau hasil dari evaluasi ini adalah bahwa perusahaan yang kita evaluasi titik lemahnya di bidang teknologi. Sehingga perusahaan tersebut harus melakukan perbaikan di bidang teknologi. Ada banyak teknologi yang sudah kita pelajari, baik di perencanaan produksi, di pelayanan konsumen, di perencanaan produksi, atau mungkin di pengendalian lantai pabrik, kita mengenal ada grup teknologi, itu juga salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas yang biasanya adalah teknologi. Jadi, kalau di paradigma lama bahwa mesin itu dikelompokkan sesuai dengan fungsi, ternyata ini menyulitkan, sesudah semakin besar, dia akan menyulitkan pada fungsi pengendalian. Sehingga, tapi kalau dibuat flow shop, maka investasinya akan terlalu besar. Nah, dicari lah titik temu di antara flow shop dan job shop itu, ketemulah yang namanya grup teknologi. Jadi, dalam satu island, dalam satu pulau-pulau kecil, atau stasiun-stasiun kerja, itu seperti flow shop, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, itu sebetulnya adalah grup-grup dari, baik berdasarkan kesamaan produk, atau kesamaan proses. Nah, itu seperti itu, contoh dari yang sudah kita pelajari di perencanaan produksi, ataupun di sistem produksi. Itu salah satu contohnya. Oke, baik. Sudah kita pahami bersama bahwa setiap upaya untuk meningkatkan produktivitas, tujuan utamanya adalah tentu saja menghilangkan akar masalah. Dari penurunan produktivitas. Jadi, akan masalahnya apa? Sesudah kita temukan pada saat evaluasi, baru kemudian kita planning untuk coba kita lakukan perbaikan. Yang kedua adalah menghilangkan waste atau pemborosan, tentu saja. Yang ketiga adalah meningkatkan bangsa pasar. Dan yang keempat, tentu pada ujungnya meningkatkan keuntungan atau produktivitas. Anda lihat lagi nanti di bagan yang kemarin di UTS ada, bagaimana pengaruh dari perbaikan produktivitas terhadap daya saing perusahaan, dan ujungnya adalah pada peningkatan profitabilitas. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dari hasil evaluasi produktivitas, kita bisa melihat mana yang menjadi titik lemah kita. Apakah teknologi perusahaan kita ini sudah terlalu obsoles, terlalu ketinggalan, atau mungkin kita tidak punya akses terhadap konsumen melalui teknologi informasi, apakah di situ? Yang kedua, apakah material kita yang menyebabkan produktivitas kita menurun? Berarti biasanya berbasis material yang harus coba kita perbaiki. Tadi saya sudah contohkan juga yang berbasis pegawai, kemudian juga bisa berbasis proses kerja, berbasis sistem produksi, ataupun berbasis pada kualiti dari produk yang kita hasilkan. Kualiti berbasis pada kualitas. Nah, ini tergantung pada mana yang kita dapatkan dari hasil evaluasi. Berarti semua ilmu ke teknik industri yang kita ini dipergunakan di sini, pada saat evaluasi produktivitas. Tapi tidak usah khawatir, di teknik industri tidak ada pekerjaan yang dilakukan sendiri. Sebagian besar pekerjaan kita lakukan secara tim. Jadi nanti akan saling bersinergi, saling mengisi pengetahuan antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa mengurai nanti akar masalahnya itu di bidang yang mana. Yang umum sekarang dilakukan oleh banyak perusahaan untuk bertahan adalah dengan membangun satu teknologi informasi. Kenapa? Karena dalam situasi yang orang tidak boleh dibatasi mobilitasnya, maka salah satu jembatannya adalah teknologi informasi. Anda sudah merasakan sendiri, sudah jarang pergi ke toko, mau beli apa-apa, Anda online. Bahkan beli garam pun Anda online, kan ya sekarang ya? Jadi tidak usah nyari beli ini di mana, beli itu di mana, Anda lihat marketplace, oh ada, tinggal Anda pesan. Anda beli obat di marketplace. Dan seperti itu. Oke, perbaikan produktivitas berbasis informasi dan perbaikan produktivitas berbasis teknologi. Nah, saya ingin tunjukkan satu model, satu model yang umum dipakai pada sistem pengolahan informasi di perusahaan manufaktur. Jadi kalau kita lihat dalam model ini, kalau ini adalah yang di tengah ini adalah fokus dari pengamatan kita, fasilitas sistem produksi, maka di dalamnya kita lihat fasilitas sistem produksi ini akan berinteraksi dengan fungsi pengendalian yang sudah kita pelajari, pengendalian manufaktur. Akan bersentuhan dengan perencanaan manufaktur, berinteraksi dengan perencanaan manufaktur, dengan perencanaan produk, juga dengan berbagai fungsi bisnis yang lain. Yang berhubungan tentu saja dengan pelanggan. Nah, kalau kita lihat bagaimana interaksi tersebut di antara model yang kita pelajari ini, saya loncat sedikit ke sini ya. Nah, kalau berkenaan dengan perencanaan produk, kemudian interaksi dengan perencanaan manufaktur, maka ini solusinya seringkali adalah otomasi sistem manufaktur. Sambil contoh, kalau di penggunaan mesin milling CNC misalnya, itu perancangan produk kita gunakan dengan software tertentu, AutoCAD lah, yang sudah kita pelajari, boleh AutoCAD atau Katia, silakan gitu ya. Tapi umumnya yang kita pelajari adalah AutoCAD. Kemudian AutoCAD ini nanti kita interface-kan gitu ya, interface-kan dengan mesin CNC-nya gitu ya, sehingga di situ nanti akan mulai kelihatan bahasa untuk perencanaan manufakturnya, mana dulu yang dikerjakan. Mana dulu yang dikerjakan di program mesin CNC-nya, baru kemudian sesudah match, mesinnya di-on-kan, tools-toolsnya semua sudah terpasang, maka mesin akan membuat persis seperti produk yang direncanakan. Kemudian sebagai supervisor, nanti kita tinggal mengendalikan gitu proses dari otomasi pembuatan produk tersebut dengan menggunakan mesin NC, numerical control. Nah ini adalah untuk sistem, untuk otomasi sistem manufaktur. Ada interaksi antara perencanaan produk, perencanaan manufaktur, dan pengendalian manufaktur. Anda silahkan lihat di YouTube, banyak sekali konten-konten yang menunjukkan otomasi sistem manufaktur ini untuk produk apapun banyak sekali. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi. Ya, ini sudah kelihatan. Nah, kalau kita lihat bahwa tujuan utama dari perbaikan yang berbasis teknologi informasi, terutama pada memahami kebutuhan pelanggan melalui mekanisme kerja dan rantai proses yang memberikan value added, nilai tambah. Nah, rantai proses yang bernilai tambah ini tentu akan melibatkan hubungan antara pemasok, pembuat, dan pelanggan. Dan kalau kita lihat satu perusahaan ini biasanya berperan ganda. Kadang-kadang dia berperan sebagai pemasok terhadap konsumennya, gitu ya. Atau dia juga sebagai pelanggan dari supplier-suppliernya. Nah, ini hal yang biasa. Saya, misalnya, atau ada perusahaan manufaktur, gitu ya, di Logam, pasti di Gede Bagesanam, gitu. Kita terima order dari banyak pelanggan, tetapi kita juga terima material atau bahkan pekerjaan kita, kita maklumkan, kita subkontrakan ke tetangga-tetangga kita, gitu ya. Maka di situ, kita juga berperan sebagai pelanggan, sekaligus berperan sebagai pemasok. Ya, ini ada dua hal ini. Dua-duanya ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena dua-duanya ini akan, tadi, dapat menyebabkan pemborosan kalau kita tidak kendalikan. Misalnya kita sebagai pelanggan, kita harus perhatikan bagaimana pasokan material dari para pemasok kita atau part dari para pemasok kita. Dari aspek harga, dari aspek material, dari aspek kualitas, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti part yang kita terima, begitu kita assembly, ternyata tidak bisa digunakan untuk merakit produk jadinya. Maka itu ada pemborosan waktu, ada pemborosan biaya, gitu ya. Nah, itu makanya harus dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan ini, kita butuh yang namanya teknologi informasi. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan supplier supaya mereka membuat produknya confirm sesuai dengan spesifikasi yang kita berikan. Begitu pula terhadap pelanggan. Ya, terhadap pelanggan, sama. Ya, produk yang kita rakit, itu nanti akan kita kirim ke pelanggan. Nah, pelanggan ini harus terpuaskan. Jangan sampai produk yang kita rakit ini nanti dikembalikan kepada kita untuk reproses, misalnya, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, reject. Karena kita harus menggantinya. Nah, ini akan sangat merugikan perusahaan. Ya, produktivitas akan sangat menurun. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Disinilah fungsi dari teknologi informasi. Jadi, supaya jika terjadi ketidaksesuaian, maka kita akan temukan pada kesempatan pertama sehingga kita bisa langsung melakukan proses perbaikan. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Insya Allah. Ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah hubungan antara pemasok, pembuat, dan pelanggan. Dan umumnya kita semua, begitu ya, kalau di industri manufaktur, kita seringkali berperan ganda sebagai pelanggan iya, dan sebagai supplier juga iya. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau dibuat model, kira-kira seperti ini. Jadi, kata kuncinya, kita harus kendalikan pemasok, dan kita juga harus layani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Supaya semua yang diinginkan pelanggan itu bisa kita relate-kan, kalau bahasa anak-anak sekarang ya, bisa kita relate-kan, sehingga mereka menerima produk kita dengan kondisi yang terpuaskan. Kalau puas, artinya kan cash flow-nya nanti lancar. Seperti itu. Kalau cash flow lancar, berarti aliran darah di perusahaan juga lancar. Proses bisnisnya lancar. Oke, ini prinsip utama dari rantai pasok. Nanti silakan Anda lihat modelnya, tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah. Ini saya skip aja ya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Nah, tools yang digunakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kalau perusahaannya membutuhkan ERP, ya berarti kita rancangkan ERP-nya, Enterprise Planning. Tetapi kalau yang dibutuhkan tidak sekompleksitas ERP, ya kita berikan saja sesuai dengan problem yang kita hadapi. Kayak tadi misalnya, kalau membutuhkan komunikasi dengan pemasok, supaya pemasok bisa terkendalikan. Mungkin kita bisa bikin jaringan, satu sistem simpel saja, sehingga antara perusahaan kita dengan pemasok bisa saling berkomunikasi tentang produk yang dibuat. Kita bisa ngecek produk kita sudah sampai mana, gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini untuk ERP saya skip saja ya. Ini karena kita sudah dibahas di sistem produksi ya, cukup panjang lebar. kemudian juga dengan memanfaatkan internet of thing, ini sudah sangat common juga buat kita, tidak asing gitu ya, sekarang hampir semua produk bisa kita buatkan e-bisnisnya, e-commerce-nya. Anda perhatikan saja di marketplace, baik marketplace yang sudah mapan ataupun yang startup gitu ya, Anda beli sayur saja, sekarang sudah ada aplikasinya untuk beli sayur. Untuk beli ikan, sudah ada aplikasinya untuk beli ikan. Untuk beli obat, banyak aplikasi untuk beli obat gitu ya, baik yang sudah mapan ataupun yang startup. Keladar rekan saya juga di daerah Cimai sana, karena dia membuat, dia punya banyak apotek gitu ya, apotek fisik ya. Nah ternyata, penjualan tidak tumbuh dengan baik gitu ya, karena pasarnya kan terbatas. Nah akhirnya dia bangun satu sistem yang menghubungkan antar semua apotek tadi gitu ya, kemudian di pelanggan bisa pesan lewat aplikasi itu. Nanti kalau di apotek yang A tidak ada, dia masuk ke apotek yang B, masuk ke apotek yang C gitu ya, atau nanti si pemesan itu ada di daerah mana, nanti yang akan melayani adalah apotek yang paling dekat dengan si pemesan. Nah dia buat satu sistem seperti itu. Ya, itu sangat menarik. Dan ternyata memang tidak murah juga untuk membuat aplikasi itu. Tapi, masih baru, tapi sudah nampak, kalau cerita-cerita sudah nampak bahwa pertumbuhan perusahaannya sudah mulai naik lagi gitu. Ya, karena ya, karena konsumennya kan diperlebar. Oke, ini adalah di internet dan di bisnis atau e-commerce. Sudah kita bahas juga di digital marketing ataupun di mata kuliah apa ini, ya digital marketing dan e-commerce ya. Sudah kita diskusikan panjang lebar. Ini yang tadi yang saya sampaikan, untuk melihat akar masalah, kita problemnya ada di interaksi yang mana yang mau kita betulkan. Kalau tadi yang teman saya, yang apotek tadi, nah dia di sini, interaksinya. jadi fasilitas sistem produksi dengan fungsi bisnis. Dia coba koneksikan jaringan-jaringan apotek yang dia punya, kemudian dia koneksikan dengan pelanggan melalui satu aplikasi, sehingga nanti pelanggan bisa pesan dimanapun dan nanti akan mendapat respon dari apotek yang terdekat, dari jaringan apotek dia yang terdekat. Nah, kalau yang kita pertimbangkan yang ini, otomasi sistem manufaktur, yang di sebelah sini ya, kita lihat yang di panah-panah ini, nah, fungsinya tentu saja yang pertama adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Artinya, kalau pekerjaan rutin biar dikerjakan oleh mesin, tapi pekerjaan yang membutuhkan sense, yang membutuhkan pemikiran, ide-ide tentu saja tidak bisa di-share ke mesin, harus dilakukan oleh aspek man-nya, manusianya. Yang kedua, otomasi juga, proses otomatisasi itu akan mengurangi biaya tenaga kerja, pasti karena kalau ada mesin, otomatik tenaga kerja menjadi berkurang, karena sebagian kerjaan rutin nanti akan di-handle oleh mesin. Bisa meringankan pengaruh pelanggan tenaga kerja, kemudian memperbaiki keselamatan pekerja, lalu kualitas produk juga tentu akan harusnya akan lebih tinggi. Kemudian lead time akan lebih pendek, kemudian juga menghindari biaya tinggi karena tidak terotomatisasi. Ini fungsi dari proses otomatisasi. Kalau kita lihat perbandingan kinerja manusia dan mesinnya, dari proses otomatisasi tadi, yang kalau kita ambil contoh. Pekerjaan-pekerjaan manusia itu diberikan yang memang memerlukan stimulus, ide-ide yang tidak bisa di-delegasikan ke mesin. Manusia itu bisa merasakan stimulus yang tak diharapkan, jadi kalau terjadi sesuatu di lantai pabrik, itu kalau manusia bisa merespons apa yang harus dilakukan. Kemudian bisa membuat solusi baru untuk satu masalah tertentu, karena punya ide-ide baru, lalu menyelesaikan masalah yang abstrak, yang perlu pemikiran cukup dalam, kemudian beradaptasi terhadap perubahan, dan manusia bisa belajar dari pengalaman dan seterusnya. Ini kekuatan relatif dari men, sebenarnya pekerja. Kalau kita lihat mesin, mesin itu biasanya kita otomatisasikan kalau pekerjaannya berulang, dan mesin bisa melakukan pekerjaan yang berulang secara konsisten, karena mesin kan nggak bisa bosen. Kemudian bisa menyimpan data yang besar, kemudian bisa mengambil data dari memori, dan tanpa salah, itu selama algoritmanya benar, kemudian bisa melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Ini dari keuntungan dari mesin. Sudah tahulah kita semua ya. Tapi kita tinggal perhatikan, perusahaan yang kita evaluasi, ini kompleksitas masalahnya seperti apa. Jadi jangan yang masalah yang simpel diberikan solusi yang kompleks. Itu nanti akan ada penghamburan sumber daya. Jadi kalau masalahnya simpel, kita selesaikan juga dengan tools atau pendekatan yang simpel. Yang penting masalahnya bisa teratasi. Dan ujungnya, karena ini adalah proses bisnis, ujungnya itu tentu cost-nya harus rendah supaya profit-nya tinggi. Jadi semuanya harus berujungnya ke sana. Jangan sampai kita punya perusahaan yang luar biasa komplikated, canggih, tetapi dari cash flow negatif. Nggak ada gunanya juga kalau seperti itu. Nah, ini yang fix automation. Nanti saya ingin ngobrol secara studi kasus saja di pertemuan berikutnya, supaya Anda bisa kebayang. Kalau untuk pengetahuan awal, silakan nanti Anda lihat di channel-channel YouTube yang menjelaskan tentang proses otomasi ini. Contoh-contohnya banyak. Mau di industri-industri dice, itu jelas gitu ya. Industri komponen, bahkan di industri pangan, dari mulai menanam, kemudian memelihara, kemudian memanen, kemudian pengolahan pasca panen, dari mulai pengeringan, ada proses, kalau gula, ada proses kristalisasi, kemudian sampai ke proses pengemasan, sampai ke proses pengiriman produk, itu di YouTube Anda sudah bisa lihat. Itu peran dari teknik industri sangat besar. Baik, ini yang fleksibel, nanti saya akan berikan contoh saja, contoh kasus di pertemuan berikutnya, termasuk yang, ini juga sama, termasuk yang grup teknologi. Ini nanti ada satu paper yang menjelaskan tentang grup teknologi, ini hasil penelitian saya dengan kakak kelas Anda, bagaimana kita mengubah layout di satu industri retail, sehingga yang, jadi bayangkan industri retail itu, dalam satu gudangnya itu bisa, puluhan ribu itemnya. Jadi kalau ada pesanan, untuk pick up produk saja itu butuh waktu. Kita atur supaya, si pick up produknya itu, dalam waktu yang lebih pendek, yaitu dengan mengelompokkan berdasarkan grup teknologi. Ini sangat menarik, nanti ada, hasil penelitiannya, bahkan sudah dipublikasi di jurnal internasional. Nanti saya akan tunjukkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah ini contoh-contohnya saja, kalau ini untuk dimanufaktur, yang saya teliti dengan kakak kelas Anda itu, ada di industri retail. Oke, baik. Sementara itu mungkin, yang bisa kita diskusikan, tentang proses perbaikan produktivitas, yang berbasis kepada teknologi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti saya buka sesi pertanyaan. Saya close dulu ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.